Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami di debat dari IHR Santiga Ingin mengsembahkan sebuah video simulasi debat Dalam rangka mengikuti seleksi Lembar debat makamah konstitusi Dengan tema putak-putak politik Terhadap terpidana tidak pidana korupsi Nah nama saya Irwan Saya akan memandu jalannya debat kali ini Yang nantinya emosi kali ini Kami berbeda dalam posisi tuntra Yang dengan alasan Karena putak-putak politik itu Tidak sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri Untuk persikator itu saya akan menemukan teman saya Yang berbeda dalam pihak pro Dan sebelah kiri saya Muhammad Arifin yang berbeda dalam posisi tuntra Saya berserangkan Pak Tufatu Saya berserangkan kepada Mama Tolihin Untuk menjampaikan argumentasinya Silahkan Ya terima kasih atas Pak Tuna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya sebagai pihak pro Yang akan menamakan setiap manusia Terkait dengan pencaputan Kepala politik terhadap terpidana Tidak pidana korupsi Yang mana dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Yang menyatakan bahwa Kewarta korupsi adalah Setiap orang yang secara pengalaman hukum Yang mana itu untuk mempertahankan diri-sendiri Korporasi atau kelompok Yang mana di negara itu dirugikan Nah kalau kita ketahui bahwa Kewarta korupsi itu adalah korupsi Nah karena korupsi tersebut Adalah sebuah kejahatan yang luar biasa Maka diperlukan pula Upaya yang lebih serius Untuk penangannya Nah upaya tersebut Ada upaya kreatif maupun represif Sebagai ukuran upaya kreatif Kita bisa melakukan dengan pendidikan Antikorupsi Sosialisasi, antikorupsi dan sebagainya Sedangkan dalam aspek represif Kita dapat melihat bahwa sana Di negara Indonesia sudah ada Dua lembaga antikorupsi Lembaga antikorupsi Yang mana BPK dan KPK Yang mana ini ditubatkan untuk menjaga Agar dari Indonesia itu Korupnya tidak melakukan terus Seperti itu Agar untuk memperhatikan Mengurangannya Nah ketika pencapaian Jatuhan yang hilangkan Kepihan KPK dan sebagainya Ketika penjatuhan bidana pokok Itu dirasa merasa Belum memberikan akhensi Maka kita ketahui bahwa Kita penuh untuk pemberian Penjatuhan bidana tangan Yaitu pencapaian tangan politik Terhadap berpindahan Seperti itu Perlu kita ketahui bahwa sana Pencapaian tangan politik Ketika dapat memberikan akhensi Apa yang kita lakukan Seperti itu Selain itu Pencapaian tangan politik Itu dapat memberikan Masalah terutama pelajaran Beri masalah laku Agar mereka itu bisa memberikan Mendapat pelajaran Agar mereka tidak terjelus Dalam kasus korupsi Terima kasih Memang benar apa yang diberikan oleh Sudara kita tahu dari kelompok Kelompok tadi bahwa Memang korupsi adalah Korupsi adalah kegiatan yang luar biasa Dan meresok oleh keleman dan keleman Sesantara Tapi kalau kita ketahui bahwa Setiap manusia itu Untuk dijaga Kalau kita melihat Hak politik dalam ISIS PN2 Yang bisa di cabut Dan yang tidak bisa di cabut Jadi Kalau pecapa dan hak politik itu Sama Pelatih Hal asasi manusia Jadi Perhatikan kalau Bawa dengan hak politik Ada dua hak Untuk memilih dan dipilih Jadi Kalau khas diambil Setelah penuh Satu-satunya Melahkan negara Negara-negara Negara yang Sangat ekstrim Lui Lui Satu-satunya Sama ekstrim Dan Itu adalah Pelagaran negara Yang dapat Mengurangi Dara-raki Untuk memilih Dalam pemiru Jadi Pengadilan Secara Ngocoran Ngocoran Pelagaran negara Berarti itu adalah Bukan Bukan Penyakit Keselan negara yang Demokratis Terima kasih Yang menanggapnya Dari Setelah Kontra Bahasanya Setuju Akan Pencabutan Politik Terhadap Pemilih Tapi Setuju Dengan Yang dipilih Seperti itu Karena Yang dipilih Punya Bunganya Dengan Bebasan Nah Kalau kita Tapi Bahasanya Bahasanya Politik Itu apa Nah Politik Adalah Untuk Setah Dalam Pemerintahan Nah Gimana Dalam Pemerintahan Tiga Pembatasi Antara Politik Memilih Dan Dipilih Jadi Tiga Perbedaan Antara Pemilih Dan Pemilih Mungkin Perbedaannya Pada Berapanya Pernumentasinya Ketika Kita Lihat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pada Pasal 28 Dari A sampai J Memang Menanggup Tetangga Tapi Bahasanya Kita Menanggup Bawasanya Pada A sampai I Itu Menanggup A sampai I Itu Menanggup Hanya Tapi Dalam 28 J Menanggup Pembatas Jadi Kita Tidak Bisa Tapi Kita Menanggup Pada Hukum Pidana Itu Pada Pasal 10 B Yang Menanggup Bawasanya Penjatuhan Pidana Itu Ada Tangan Pidana Poko Dalam Pidana Pidana Pdana Politik Kemudian Dipertegas Kembali Pasal 35 Yang Menanggup Spesifik Antara Milih Dari Pini Mungkin Jembatan Tangan Mungkin Memang atau bahasa orang lain dari sebagainya nah, tapi kan juga bahwasannya tentang pendapatan hak politik berupa memilih jadi pilih nah, itu sudah tertulang tapi itu, saya rasa bukan selanjutnya tapi, ada yang memaknai bahwa pecah-pecah itu secara memilih jadi pilih ya, terima kasih menangani bahwasannya hak politik tadi mengambil ke kematian bahwasannya aktif dalam pemerintahnya nah, itu kan hak politik untuk memilih jadi pilih jadi, memang dua-duanya bisa dicambut jadi, tidak ada kebedaan antara untuk mencabutkan hak politik jadi, dua-duanya memang bisa disambut setara kalau tidak, itu kebedaan jadi, tidak ada hak politik seperti itu nah, selain itu, kita ambil kebawasannya dalam mencet Islam bahwa ketika seseorang itu kontrol, ya, kontrol itu melanggar kemukasi Islam yang mana telah mengalahkan kepentingan umum kepentingan kemasalahan kemasalahan itu yang aku maksud seperti itu ya nah, berarti kita melihat bahwasannya Islam juga mempentingkan aspek keadilan jadi, ketika penjaturan pencaputan pidana anggaran berupa pencaputan dan politik itu tadi disabukan maka itu konsumensi bagi para kota karena mereka telah mengalahkan prinsip komoperasi semititasi jadi, ini tidak di tidak salah ketika pencaputan untuk disabukan tidak mengalahkan pencaputan untuk menangkan dalam Islam menurut mensip keadilan dalam masalah tanpa berlangsung prinsip keadilan adalah tidak mengalahannya ketika seorang terpilih dalam penambahan untuk menurunkan bahwa itu jadi, bahwa itu yang tentang politik maka ada kita tahu bahwa tidak memilih jahit ini jadi, kalau itu membuat perubahan keadilan kita bisa lihat bahwa kalau kita melihat mengenai hak itu yang diambil hak itu memilih yang diambil itu bukan sebuah adil bahwa kita kita bahwa rakyat memilih hak kita bisa lihat interpretasi atau yang bisa menangkan korupsi adalah orang yang memiliki kekuasaan bukan orang yang kalau kita yang dicapkan orang yang secara motor bahwa pemilih juga tidak berpengar itu menurunkan pelajaran karena yang bisa menangkan korupsi adalah orang yang memiliki kekuasaan akses kekuasaan dengan pola reta berbeda berbeda kalau yang yang meniliki itu tidak bisa mengenai kekuasaan dengan korupsi jadi pengadilan atau pengadilan pencabatan politik satu-satunya terlalu 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 serta yang bukan mantap Jadi sekian presentasi dari simulasi juga kali ini yang kami kesimpulan bahwa memilih itu tidak ada hubungannya dengan kekuasaan atau dipilih gitu, jadi memilih harus tetap ajar. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!